Film dokumenter The Default yang mengulas tentang kecurangan pemilu ramai di perbincangan publik. Film ini berhasil mengemas informasi yang sebelumnya berserah menjadi satu kesatuan dan semakin jelas, semakin tegas. Saya rasa kecurangan dalam pemilihan umum menjadi salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi, yang perlu kita waspadai. Praktik ini merusak dasar-dasar keadilan dan integritas yang seharusnya menjadi pilar utama setiap sistem demokrasi. Salah satu dampak paling merusak dari kecurangan ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika pemilih mulai meragukan integritas proses pemilihan, mereka juga kehilangan kepercayaan pada seluruh struktur demokrasi. Selain itu, kemenangan yang diperoleh melalui praktik yang tidak adil akan mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang terbentuk, karena secara fundamental tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Pemerintahan yang didirikan atas dasar kecurangan seringkali berfokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat menghambat proses pembangunan dan meninggalkan masalah-masalah kritis masyarakat yang tidak teratasi. Film dokumenter The Default yang mengulas tentang kecurangan pemilu ramai di perpincangan publik. Film ini berhasil mengemas informasi yang sebelumnya berserak menjadi satu kesatuan dan semakin jelas, semakin tegas. Saya rasa kecurangan dalam pemilihan umum menjadi salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi, yang perlu kita waspadai. Praktik ini yang melibatkan manipulasi dan kecurangan dalam pemilihan umum menyerang inti dari apa yang seharusnya menjadi proses pemungkutan suara yang adil dan transparan. Kecurangan ini bukan hanya tentang pemangsuan suara, ia merangkum serangkaian tindakan tidak etis yang bertujuan untuk mengubah hasil pemilihan sehingga menguntungkan salah satu pihak. Dan saya rasa, cara-cara sedemikian bukan hanya tidak etis, tetapi juga tidak sah. Praktik ini merusak dasar-dasar keadilan dan integritas yang seharusnya menjadi pilar utama setiap sistem demokrasi. Salah satu dampak paling merusak dari kecurangan ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika pemilih mulai meragukan integritas proses pemilihan, mereka juga kehilangan kepercayaan pada seluruh struktur demokrasi. Selain itu, kemenangan yang diperoleh melalui praktik yang tidak adil akan mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang terbentuk, karena secara fundamental tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Dengan menggali jurang pemisah antara berbagai kelompok sosial dan politik, praktik ini menghambat dialog konstruktif dan kerjasama yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Pemerintahan yang didirikan atas dasar kecurangan seringkali berfokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat menghambat proses pembangunan dan meninggalkan masalah-masalah kritis masyarakat yang tidak teratasi. Teman-teman, untuk melawan semua itu, langkah-langkah substansial harus diambil. Ini bukan hanya tugas lembaga pengawas pemilu, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan tentu saja kita semua. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu adalah langkah awal, memastikan bahwa penyalanggara pemilu dapat bertindak secara independen, adil, dan jujur dalam proses pemilihan umum. Namun, peran edukasi pemilih juga tidak dapat diabaikan. Kesadaran pemilih tentang hak-hak mereka dan pentingnya proses pemilihan yang adil harus ditingkatkan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang luas, menggunakan berbagai media untuk menjangkau pemilih di seluruh spektrum sosial. Karena kita paham bahwa pemilihan bukan hanya soal tentang 5 menit di bilik suara, tetapi juga tentang bagaimana 5 tahun ke depan. Dan untuk melawan kecurangan itu adalah perjuangan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ini bukan hanya tentang memastikan keadilan dalam satu pemilihan, tetapi tentang memelihara dan memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri. Melalui pendidikan, pengawasan yang kuat, dan penerapan teknologi yang tepat, kita dapat berharap untuk membangun sistem pemilu yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya. Ini pada gilirannya akan membantu memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dan setiap suara benar-benar memiliki arti. Setiap suara benar-benar menjadi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan. Dia tidak akan diabaikan. Hal lain yang tak kalah penting adalah perlunya bagi kita untuk menekankan bahwa politik uang atau monipolitik merupakan tindakan kejahatan yang serius. Perasaan ini harus diretakkan di hati setiap diskusi tentang integritas pemilu, di mana politik uang adalah upaya untuk merusak integritas pemilihan umum dan menciptakan demokrasi itu sendiri. Tindakan ini mengurangi pemilihan umum menjadi tindakan lebih dari transaksi komersial, di mana suara dijual kepada penawar tertinggi bukan diberikan kepada kandidat yang paling mewakili keinginan dan kebutuhan pemilih. Politik uang menciptakan lapangan bermain yang tidak merata, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang cukup dapat berkompetisi secara efektif. Ini adalah pengkhianatan darah prinsip dasar demokrasi yang menekankan kestaraan dan kebebasan dalam proses pemilihan. Kemenangan dalam pemilihan tidak seharusnya ditentukan oleh jumlah uang yang digelontorkan, tetapi oleh kekuatan dan relevansi gagasan yang disampaikan kepada pemilih. Saat politik uang mendominasi, diskursus publik terderegradasi, dan debat politik yang sehat menjadi sekunder dibandingkan dengan sekekuatan finansial. Pantinya gagasan dalam politik tidak dapat diremehkan. Ide dan gagasan merupakan fondasi dari setiap kampanye politik yang berarti. Mereka menawarkan visi untuk masa depan, solusi untuk masalah saat ini, dan janji perubahan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Ketika politik uang mengambil alih, diskusi tentang ide dan visi ini terpinggirkan. Pemilih menjadi komunitas yang dibeli, bukan warga negara yang dihormati yang keputusannya didasarkan pada pertimbangan rasional tentang siapa yang terbaik untuk mewakili kepentingan mereka. Saya rasa, melawan politik uang membutuhkan pendekatan multifase. Pertama, perlu ada hukuman yang tegas untuk mereka yang terlibat dalam praktik ini. Peraturan yang jelas dan menegakkan hukum yang ketat dapat berfungsi sebagai pencegahan yang efektif. Namun, pendekatan hukum saja tidak cukup. Pendidikan pemilih tentang bahaya politik uang dan pentingnya membuat keputusan berdasarkan informasi dan gagasan adalah kunci. Ini membutuhkan upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan partai politik untuk mempromosikan pemilihan yang berbasis pada isu dan kebijakan, bukan transaksi finansial. Transperasi dalam pendanaan kampanye juga merupakan elemen penting dalam memerangi politik uang. Publik harus memiliki akses ke informasi tentang asal-usul dana kampanye dan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini akan membantu mengurangi ruang lingkup untuk korupsi dan memastikan bahwa pemilihan dapat membuat keputusan yang lebih informatif tentang siapa yang mereka dukung. Selain itu, partisipasi aktif pemilih dalam proses demokrasi melalui diskusi publik, debat, dan forum lainnya dapat membantu memastikan bahwa gagasan dan kebijakan menjadi pusat perhatian. Ini akan mendorong kandidat dan partai untuk lebih fokus pada pengembangan dan komunikasi proposisi nilai mereka daripada mengandalkan kekuatan finansial untuk memenangkan pemilihan. Pada akhirnya, memerangi politik uang dan memastikan integritas pemilihan adalah perjuangan yang membutuhkan komitmen dari semua sektor masyarakat. Ini adalah tentang memulihkan kepercayaan dalam sistem demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara dihitung berdasarkan nilai dan gagasan, bukan seberapa banyak uang yang dihabiskan. Dengan menegaskan kembali pentingnya gagasan dalam politik dan tentu saja menolak praktik politik uang, kita dapat bergerak menuju sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan representatif yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Melalui edukasi, transparasi, dan partisipasi aktif, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana integritas pemilu dijaga dan demokrasi tidak lagi dicenderai oleh praktik kotor seperti politik uang. Saya Ika Rasyayono, sampai bertemu kembali dalam bicara laporan berikutnya. See you.